Tema pagi hari ini Bapak Ibu, menerobos bersama keluarga orang benar. Kalau yang masih single seperti Dr. Billy disini dikit lagi, kita ini keluarga besar, keluarga besar disini. Yang single-single yang belum menikah, jangan takut ada keluarga di HICC Kupang, amin. Jadi keluarga besar itu gak selalu mesti di rumah yang sudah menikah, bukan. Tapi gereja ini, jemaat di tempat ini adalah keluarga besar Bapak Ibu dan saya. Jadi gak perlu takut. Kalau tahun ini kita ada tema breakthrough, year of breakthrough. Tahun terobosan untuk setiap kita. Dan saya percaya Bapak Ibu telah mendengar khutbah-khutbahnya ya, tentang dampak dari terobosan itu dan segala macam tentang terobosan. Pagi hari ini, saya membawakan tentang keluarga. Bersama keluarga orang benar, kita akan menerobos. Bersama orang-orang benar, kita akan melangkah kaki kita ke tempat yang belum kita pernah langkahi atau kita kesanannya. Percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Terobosan itu hal yang enggak gampang. Enggak banyak orang suka untuk terobos atau melangkah ke depan. Karena ketakutan. Karena enggak nyaman. Karena kan hal yang baru. Aduh, benar enggak sih sana enak? Benar enggak sih nyaman di sana? Kemarin ada saksian, saya enggak pernah transit dari Lampung ke Jakarta. Jakarta tunggu tiga jam, baru terbang ke Kupang. Tapi belum sampai ke Kupang, saya mampir dulu ke Surabaya. Saya pikir transit itu, saya nongkrong di kapal setengah jam. Rupanya saya harus turun. Turun dari kapal, saya bilang, Mbak, apakah saya mesti turun? Ya Bapak mesti turun, lantai ke lantai satu, mendaftar lagi, baru lari ke terminalnya. Saya enggak tahu. Sudah sering naik kapal, saya enggak pernah transit. Norak sekali kan saya. Sesuatu yang baru saya alami kemarin. Saya ketakutan. Sembari saya pergi keluar kapal, saya bilang, Yangku, saya telefoni saya. Yangku, gue mesti keluar nih. Ya ikutin aja kaca-kacanya. Kan kamu besar Indonesia. Iya, tapi kan gue enggak tahu kemana. Saya ketakutan. Kadang tidak ada orang yang turun dari kapal, yang tak seperti saya. Turun Surabaya, turun langsung pulang. Saya kan mesti di kapal lagi. Saya belajar Bapak Ibu. Memang enggak enak. Memang menakutkan kadang-kadang. Takutnya kalau saya, ketinggalan kapal saya kan. Kalau tinggal berarti saya mesti beli tiket lagi untuk ke sini. Lebih mahal lagi. Tapi puji Tuhan. Yang enggak enaknya, saya enggak bisa makan. Saya buru-buru ada di terminal 11 itu. Gate 11, saya berlatar. Eh, Mbak, saya mau beli makanan. Oke. Berapa lama? Oh, cuma dua menit, Pak. Saya bayar makanannya. Pas saya bayar, kedengeran. Apa namanya? Air Lion Air untuk ini-ini ke Kupang. Segera akan berangkat. Waduh. Makanan saya belum sampai ke tangan saya. Saya bilang, Mbak, berapa lama? Dua menit, Pak. Dua menit, Pak. Oke. Haleluya, Tuhan. Dua menit, Tuhan. Akhirnya, saya bilang, Mbak, terima kasih. Saya sudah berteramat. Saya tinggalkan. Saya sudah bayar itu makanan. Sampai di kapal, langsung masuk saya. Saya senang sekali. Tapi saya bersyukur, walaupun saya enggak makan itu, saya bisa masuk ke kapal, duduk di kapal, dan sampai ke sini. Bersama dengan Tuhan, enggak pernah akan susah. Saya menyusahkan diri saya sendiri, karena saya ketakutan. Banyak dari kita, untuk melangkah keluar dari zona nyaman itu, enggak enak. Anak-anak yang single, yang masih jomblo, sedikit lagi akan melangkah ke level yang selanjutnya. Benar, benar enggak sih, kewek ini? Apalagi colo itu. Terlalu ganteng, dehan. Terlalu berkarir, berkarir. Takut saya ini. Enggak tahu dari mana. Banyak dari kita semuanya, yang masih bertanya-tanya. Yang anak-anak kecil, yang masih remaja, belum mengerti. Tapi yang sudah mulai, dewasa, mengerti. Hari ini, Bapak, Ibu, dan saya akan belajar. Setiap kita adalah satu kesatuan dalam keluarga Allah di HICC Kupang. Jangan pernah ragu itu. Sekalipun dari kabupaten manapun juga masuk di sini, kita ada keluarga besar HICC Kupang. Amin. Saya ketemukan di sini beberapa poin yang Bapak, Ibu, dan saya akan belajar dan akan kita mengerti dan lakukan. Poin pertama, saya ketemukan di 1 Petrus 3 ayat 8. 1 Petrus 3 ayat 8. Rupanya keluarga itu untuk menerobos, ada banyak anggota keluarga itu. Ada papa, mama, dan anak-anaknya. Setiap kita... Oke, kita baca sama-sama ya. Yang sudah ada di situ. Dan akhirnya, hendaklah kamu, hendaklah kita di sini, hendaklah kamu semua seiyah sekata. Banyak orang pandai di sini. Amin. Banyak orang hebat di sini. Banyak orang yang cemerlang-cemerlang ide-idenya ada di sini. Tapi kita harus seiyah sekata. Seperasaan mengasihi saudara-saudara. Sudah seiyah sekata, kita harus bergandengan tangan. Seperti pasangan, suami isteri, pacaran, itu bergandengan tangan. Karena Tuhan suka dengan kemesraan itu sendiri. Amin. Dan terus di belakang ini. Penyayang dan rendah hati. Siapa yang gak sayang pasangannya angkat tangan tinggi-tinggi? Siapa yang ada pasangannya di sebelah, tapi gak disayang benar-benar. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ibu Gembala di sini yang pacaran semuanya menyayangi pasangannya. Luar biasa. Dan rendah hati. Nah ini mesti dipelajarin sungguh-sungguh. Karena setiap kita punya ego, punya kepandayan, kepintaran, ketalenta. Kadang-kadang kita lupa. Dan banyak kali yang sudah berkeluarga itu, suami biasanya kan lebih condong kepada lebih gagah. Lebih keren. Lebih kuat. Lebih pemimpin. Rendah hati itu, bukannya kita mesti nyungsep. Bukan, tapi kadang-kadang kita juga menghargai pendapat dari istri kita, dari anak-anak kita. Sehingga poin yang kita akan lakukan itu, rencana itu akan berjalan dengan lancar. Karena sudah pertama dikembali dengan se-ia sekata. Mama, besok kita ke gereja ya. Oke papa. Anak-anak, besok bangun pagi, kita ke gereja ya. Iya papa, iya mama. Pertama dimulai dengan se-ia sekata. Papanya sebagai pemimpin memberikan teguran kepada ma. Besok bangun pagi ya, makeup jangan lama-lama, mandinya jangan lama-lama, apalagi blow dryernya. Lebih cepat lagi supaya jangan terlambat ke gerejanya. Bapak, ibu dan saya, di ayat ini kita ditegur untuk saling mengasihi. Enggak gampang. Kalau lagi senam, lagi cair, lagi berhasil, lagi menang, pasti saling mengasihi. Betul? Coba lagi ada masalah. Kemarin lagi masak, makanannya keasinan tiba-tiba. Atau kepedesan. Oh dasar punya istri. Gue lagi lapar makanannya keasinan. Dari situ bisa berkepanjangan. Mungkin besoknya atau lusanya. Atau seterusnya. Itu kan berbahaya sekali. Bagaimana kita bisa menerobos kelawan musuh punya daerah. Kalau kita suami isi saja tidak se-ia sekata. Karena masih banyak di luar sana. Di tempat ini gak ada ibu gembala. Semuanya se-ia sekata. Tapi di luar sana banyak pasangan-pasangan. Terlihatnya harmonis. Tapi di depan dalam rumahnya. Kamu tuh memang istri yang gak benar. Suami yang gak benar. Cuma bisa tidur-tidur saja. Itu banyak terjadi. Bukan di Kupang. Di Kutub Utara dan Kutub Selatan. Karena gak ada orangnya di sana. Kalau di Kupang ada manusianya kan. Kalau saya bilang di Kupang. Saya mengutuk Kupang dong. Enggak kan? Di Kutub Utara dan Kutub Selatan. Karena orang-orang yang ada di Kupang adalah orang-orang yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Siapa yang mengasihi tetangga sebelahnya? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang mengasihi tetangga sebelahnya? Kiri dan kanan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Pasti. Memangnya pernah ngobrol dengan sebelah? Dengan ibu Yohanes? Bapak Matius disini pernah ngobrol? Kalau belum ngobrol sebentar Pak. Sebentar pulang gereja. Halo Pak Yohanes apa kabar? Pak Matius apa kabar disini? Tadi ke gereja? Waduh. Puji Tuhan. Belajar saling mengasihi. Itu perintahnya Tuhan. Ada di Alkitab kan? 1 Petrus 3 ayat 8 itu kan? Seiya sekata. Apalagi di dalam gereja. Jemaat Haysisi Kupang. Jangan sampai ada rencana Pak Gembala, Ibu Gembala disini. Utarakan kesana. Aduh. Kesana lagi, kesana lagi. Kesini kek. Begini kek. Jadi gak saya sekata. Maka itu seringkali kita punya rencananya hanya mental ke kiri ke kanan. Gak sampai ke tujuan. Dalam berkeluarga itu akan terjadi selalu. Apalagi kalau kita ego-nya masih terlalu tinggi. Saya seorang fotografer sebelum saya pensiun. Punya isi seorang dokter. Gak cocok sekali rasanya, Bu. Kita yang ngomong tentang foto, dia yang ngomong tentang pasien. Saya yang ngomong tentang kamera, dia yang ngomong tentang suntikan. Jauh amat rasanya. Padahal waktu kita pacaran, sebelum menikah saya bilang, kamu sudah pasti kawin dengan saya. Saya fotografer loh. Kamu gimana? Siap untuk ngomong tentang suntikan? Dia bilang, saya sih gak peduli. Yang penting di kamar kita atau di rumah, anak-anak kita bisa ngobrol. Normal. Jangan sampai di penyemakan, tau gak tadi suntikannya begini, gini. Anak-anak kan begini. Mah, kok suntikan lagi ngomongnya yang lain kek? Amin? Yang sudah siap untuk naik ke next level. Itu diperhatikan. Karena itu akan terjadi, akan datang di depan kita. Seiya, sekata. Saling mengasihi. Gak gampang pastinya, tetapi itu yang Tuhan mau. Contohnya ada pak? Ada. Ingat keluarganya Nuh? Nabi Nuh? Dia membangun bahra yang besar sekarang. Berapa lama? 120 tahun. Nuh, suaminya, dan tiga anaknya. Istrinya. Ya. Nuh, istrinya, dan tiga anak laki-lakinya. Mungkin dalam waktu singkat, mereka menikah, ditambah lagi mantu-mantunya. Pertanyaannya begini. Apakah istrinya dan anak-anaknya gak pernah komplain kepada suaminya? Papa, terlalu lama, sudah 20 tahun. Sudah 40 tahun, mau kapan selesainya? Punya anak mantu juga gitu. Aduh, bapak bertuah gue nih parah nih. Udah tua, gak ngerti nih. Siap-siap bapak ibu. Jadi, setiap kita, sebelum kita lahir saat ini, sebelumnya sudah ada keluarga yang menjadi contohnya kita. Saling mengasihi mereka. Dari hari pertama mereka membangun, sampai selesai. Kasihnya gak pernah pudar. Tidak pernah luntur. Tidak pernah berkurang. Malahan, sinu itu menjadi orang yang disayangi oleh Tuhan. Tau dari mana? Sebelum ada air bah, Tuhan menjuru, menceritakan, oh Tuhan akan berbuat ini, ini, dan ini. Waktu itu, buatlah bah bah itu. Sehingga keluarganya selamat. 120 tahun untuk membangun sesuatu. Gak gampang. Saya sampai sekarang lagi menunggu anak saya untuk kuliah. Kata istri, jangan berburu-buru yang. Biarkan mereka bertunggu. Iya sih memang, tapi saya tuh kangen sekali. Mulai kayak dokter Billy, yang sudah dokter, teman-teman saya yang sudah punya, anaknya sudah bekerja, punya usaha. Kan keren. Saya kata istri, sabar. Dikit lagi juga kan pergi. Satu, dua, tiga. Kita akan berdoa, jangan takut santai aja. Bapak, Ibu, dan kasih Tuhan. Kita harus saling mengasihi se-ia sekata. Sekalipun itu gak enak, kita harus lakukan. Berapa banyak fitnah, caci maki, kata-kata yang gak benar. Yang Nuh dan keluarganya mendengar. Ah, Nuh itu orang gila. Gak akan ada hujan, orang panas kok. Mataharanya terik sekali. Gak mungkin ada air banjir. Bukan hanya banjir kan, akhirnya kan apa? Air bah. Sampai ketutup, bukan seluruh muka bubi ini. Kalau saya jadi ini, gue bilang, udah asal loh ya, tunggu nanti loh ya. Nanti ada waktunya. Manusia kan saya. Suami-suami juga begitu kan ya. Papa ini gak pandai. Gak seperti papa pendeta. Atau seperti dokter Billy. Pinternya. Kata suaminya. Tuhan, maafkan dia. Tuhan karena dia tidak mengerti. Ya mama. Ya sayangku. Jangan terlalu gampang dengan mulut ini. Amin. Yang sudah menikah juga. Jangan terlalu gampang. Mama ini gak mengerti. Mama ini menyakiti hati papa. Atau sebaliknya. Seringkali keluarga jemaat gereja, bukan di tempat ini, di kutub selatan utara. Selalu begitu. Di gereja. Aduh, ibu gembala istri saya itu paling hebat. Paling sabar. Paling segala macamnya lah. Tapi di rumah. Kamu tuh. Kamu tuh ini, kamu tuh itu. Semua binatang ada. Yang gak ada jadi ada. Pakai nama lagi bidatangnya. Sudah saatnya. Jemaat gereja di tempat ini. Kita akan menerobos. Ada tahun terobosan. Kita akan melihat betapa dasyatnya karya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bagaimana kita bisa melangkah. Lalu kita bisa melihat hasilnya itu. Kalau kita gak sehiasa kata. Kita gak bisa saling mengasihi. Pertama, saling mengasihi saja gak bisa. Bagaimana bisa menang. Saya lagi pelajarin sinu ini. Kok dia bisa sabar ya. Konklusinya cuma satu bapak ibu. Saya pikir dia budek. Karena kalau orang yang jelas dengerannya. Itu gak akan tahan hatinya. Aduh, Pak. Udah lama kita bangun ini. Kok gak selesai-selesai. Mana bah itu hujannya. Orang-orang sudah bilang, kamu gila. Kamu bego. Kamu gak waras. Tapi dia diam terus dia bekerja. Ayo sayangku. Ayo anak-anak bangun terus. Bikin ini. Bangun itu. Dia berjalan terus. Enggak berhenti. Sampai selesai. Bahteranya. Baru Tuhan turunkan. Itu hujan yang besar sekali. Dan setiap kita ini. Bisa membacanya. Bisa menikmatinya. Bisa melihat. Tuhan itu dasyat. Dan keluarga Nuh itu. Menjadi panutan untuk setiap kita. Waktu kita setia. Waktu kita taat. Waktu kita percaya. Melekat kepada Tuhan. Tuhan bukan hanya menjadi. Apa namanya. Menjadi teman kita. Tapi menjadi orang tua yang dasyat. Yang selalu berbagi. Men-sharing. Apapun yang Tuhan pikirkan. Bill. Besok kan mau begini-begini. Lu siap-siap ya. Ya Tuhan. Hai Sesei Kupang. Bulan depan kan ada acara ini. Kamu siap-siap. Mulai menabung. Mulai latihan. Mulai belajar. Supaya nanti acaranya. Hasilnya luar biasa. Amin. Ya Tuhan. Anak-anak Tuhan disini juga harus begitu. Harus suka dengan hasilnya. Tapi lebih suka dengan prosesnya. Amin. Karena banyak dari kita suka dengan hasilnya. Apalagi kalau bisa main musik. Bisa WL. Bisa khutbah. Suka dengan hasilnya. Tapi gak suka dengan proses. Untuk menjadi dokter harus sekolah. 4, 5, 6 tahun ya dokter Billy. Betul. Apalagi mau naik ke S2 aja atau spesialisnya. Tambah lagi. 3, 4, 5, 6. Mau jadi pendeta juga begitu. Mau jadi penyajian. Masih musik latihan. Segala macam yang kita mau. Ada prosesnya. Pertanyaannya. Bapak dan ibu. Juga saya. Apakah suka dengan prosesnya Tuhan itu. Kalau kita suka. Kita akan berhasil. Kita akan melangkah. Dan menerobos. Dan kita akan menang. Kita raih semuanya itu. Tapi kalau kita gak suka proses. Berdoa banyak-banyak. Berkuasa sering-sering. Bergaul intim dengan Tuhan. Setiap waktu. Nanti kita akan dengar kata Tuhan. Mesti begini. Mesti begitu. Harus begini. Harus begitu. Kalau enggak. Kita gak akan berhasil. Maaf. Saling mengasihi sesuatu yang. Saya juga lagi belajar. Mengasihi untuk. Misi. Itu gak gampang. Saling mengasihi. Mengasihi untuk. Untuk reach out ke orang-orang yang di paling bawah. Juga gak gampang. Saya berdoa. Terus berdoa. Supaya tempat ini. Bangku-bangku yang kosong. Akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang baru. Itulah terobosan. HICC. Di mana-mana. Di Kupang. Di Kudus. Di Lampung. Jakarta. Mangga Besar. Cakung. Breakthrough-nya. Terobosannya. Cari jiwa-jiwa yang hilang itu. Jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Setiap kita. Bukan hanya ibu gembala. Maka itu kan. Keluarga orang benar. Kita semuanya keluarga orang benar. Kita orang benar. Amin. Siapa yang merasakan kita itu bukan orang benar? Angkat tangan. Ada. Kita orang benar. Belum sempurna. Kita lagi menuju ke sana. Tapi harus ada prosesnya. Dan kita harus lalui. Amin. Itu poin pertama. Poin yang kedua Bapak Ibu. Keluarga orang benar. Untuk menerobos. Saya ketemukan di Imamat. Imamat 19 ayat 17. Imamat 19 ayat 17. Bunyi suruh demikian. Janganlah engkau membenci saudaramu. Di dalam hatimu. Luar biasa. Luar biasa. Tetapi engkau harus berterus terang. Mendegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Di mulut kita. Di mulut kita. Pak Bilih gak suka dengan dia. Oh enggak saya suka dengan dia. Tapi di hati saya. Buru-buru ke lo di apa Tuhan. Buru-buru ke lo celaka. Itu yang kejadiannya. Di mana-mana. Di tempat ini gak begitu. Amin. HICC Kupang. Enggak begitu. Karena disini adalah keluarga orang benar. Yang lain bukan keluarga orang benar tak? Bukan anggota HICC Kupang. Di tempat ini adalah kumpulan orang-orang benar. Tetapi engkau harus berterus terang. Mendegur orang sesamamu. Tadi malam Pak saya. Ibu Gembala. Bersama dokter Bilih ngobrol-ngobrol. Sama itu. Harus berterus terang. Mendegur sesama kita. Gak gampang. Tidak mudah. Untuk Gembala. Untuk Jemaat. Sama juga. Karena kita gak tahu perasaan orang itu. Atau perasaan orang disini. Kalau dia dewasa. Oke. Kalau dia masih anak-anak. Repot. Kalau imannya masih tingkat level TK. Sangat-sangat repot. SD. Masih repot. SMP, SMA. Kalau sudah mulai kuliah. Atau sudah bekerja. Mungkin sudah mengerti. Tapi kita akan belajar. Terus belajar. Enggak bisa. Kita ini. Cuman. Terus raguai deh. Enggak bisa. Kayak begitu. Bapak Ibu. Poin yang kedua. Setiap keluarga kita. Anggota keluarga kita. Kita mudah. Dan suka mengampuni. Sesama kita. Amin. Gampang. Dan suka mengampuni. Satu dengan yang lain. Langsung saja. Suami istri. Kalau saya salah. Kali saya tunggu satu jam. Saya nonton istri. Oh dia lagi belajar. Samping. Aku lapar nih. Ah. Bikin aja sendiri. Aku minta maaf dong. Tadi aku salah. Pasti. Iya aku salah. Padahal yang mulai dia. Saya bereaksinya salah. Yang mulai dia. Saya bereaksi salah. Jadi saya langsung. Yaudah. Laki-laki. Tapi itulah manusia. Kita harus gampang. Mudah. Dan apa namanya. Untuk mengampuni. Sekalipun kadang-kadang. Bukan salah kita. Suami-suami. Bukan salah kita. Laki-laki. Tapi belajar. Karena kadang-kadang. Perempuan itu kan suka dimanjain. Disayang-sayang. Ya pokoknya dibelai gitu kan. Itu gak apa-apalah. Ingatlah waktu kita mau pacaran. Yang adik. Aduh adik cantik sekali. Aduh tuh baju warnanya. Aduh luar biasa. Aduh. Senyumannya. Giginya putih. Keren kan. Eh pas udah menikah. Aduh boroboro dipuji. Boroboro dibelai. Yang ku terima kasih. Itu pun susah sekali. Waktu masih pacaran. Sangat mudah. Amin. Betul? Siapa yang harus dilakukan saya? Angkat tangan tinggi-tinggi. Aleh angkat tangan juga. Aduh Aleh ini. Jangan bilang-bilang Aleh. Ada ibu gebalan. Terkonsultasi sebentar malam. Aduh anak ini. Biasanya begitu. Kalau masih pacaran. Masih gadingan. Sepanjang jalan. Kenangan. Wah keren amat. Tapi sudah menikah. Tahun pertama masih oke. Anak satu lahir. Anak dua lahir. Anak tiga lahir. Jangan lupa. Badannya dulu segini. Sekarang mulai melar. Mulai besar. Jangan ketawa. Kalau ibu Lucy luar biasa. Mama Lucy itu. Tidak tahu bagaimana. Waduh luar. Begini-begini aja. Tapi yang saya tahu. Mama saya. Mertua saya. Istri saya. Puji Tuhan. Jadi tidak lebar-lebar. Tapi ya sudah berkembang lah dia. Bukan cuma anak yang berkembang. Tapi badannya juga berkembang. Begitu pula saya. Hebat sekali memang. Laki-laki yang belum menikah. Dr. Billy. Pasti akan begini. Percaya dengan saya. Itu kejadian. Tapi dengan kita muda. Dan apa namanya. Gampang sekali untuk mengampuni satu dengan yang lain. Kehidupan keluarga kita. Akan sungguh-sungguh terlihat. Dan nyata sekali. Dan akan mempermudah kita. Melangkah bersama-sama. Bergandengan tangan. Untuk mencapai tujuannya. Apa tujuannya? Selain ke surga. Apapun yang kita inginkan. Misalnya jiwa-jiwa di tempat ini. Akan terjadi. Akan tercapai. Jadi bukannya tugas gembala disini. Bapak, dia disini. Musik keliling cari jiwa. Bukan. Setiap kita. Setiap kita punya. Apa namanya. Punya beban. Yang Tuhan taruh kepada kita. Untuk menjadi penuai-penuai. Jiwa di akhir zaman. Ada di Alkitab. Baca dong Alkitabnya. Bukan hanya pendeta. Bukan hanya pemain musik. Atau pelayan Tuhan di tempat ini. Tapi Bapak, Ibu. Yang duduk di bangku jadi jemaat. Tugasnya sama. Menjadi penuai jiwa di akhir zaman. Amin. Jadi sama setiap kita. Karena firman yang kita baca sama. Saya baca. Apa namanya. Matius. Bapak, Ibu. Matius. Markus. Markus. Lukas. Lukas. Ayat yang sama. Buku yang sama. Mungkin ada yang pakai bahasa Kupang mungkin. Atau bahasa Batak. Bahasa Menado. Tapi isinya sama. Tidak bisa dirubah. Amin. Jadi istri. Tadi kan suami. Sekarang jadi istri. Kalau istri kan sukanya banyak bicara. Katanya ada yang bilang 25 ribu lah. 35 ribu kata-kata sehari. Suaminya baru pulang juga. Udah ngomongnya sedikit. Istrinya. Wak-wak-wak-wak-wak-wak-wak-wak. Sampai tidur. Maka itu suami-suami berdoa. Tuhan terima kasih. Pakai bahasa Rol lagi. Dokter Bili. Kalau laki-laki itu. Istrinya tidur sebenarnya. Oh terima kasih Tuhan. Darah Yesus. Darah Yesus. Engkau angkat semua Rol-Rol jahat itu. Istrinya enggak jahat. Coba itulah manusia. Wanita itu. Memang Tuhan jatakan wanita itu. Untuk bicara yang banyak. Enggak apa-apa. Coba dipilih. Pilih yang suka bicara. Atau yang diep aja seharian. Coba laki-laki pilih yang mana? Kalau saya pilih yang ribut itu. Karena minimal. Saya tahu. Dia masih hidup. Kalau cuma dia-dia. Dia maju. Saya takut. Dia sudah mati. Atau dia kemasukan Rol jahat. Betul? Mendingan dia ngomong. Aduh yang. Kamu itu botak gendut. Enggak ada artinya. Masih banyak cowok. Iya. Iya. Terima kasih yang ku. Anak kita empat kan. Hallelujah. Iya. Sungguh beneran. Kalau diem-diem. Maka itu. Kalau saya ke rumah mertua saya. Mertua saya itu orang Chinese. Itu kalau ngomong encip-encip itu. Ampun sekali. Dari A sampai Z. Sudah kelar. Diputer lagi. Puter lagi. Belang. Ma. Sudah dua kali ma. Oh yaudah yaudah. Ya ya ya. Dia ke dapur. Dia ke dapur. Dia cerita lagi yang lain. Hampir-ampir sama ceritanya. Tapi itu cerita yang lima tahun lalu. Iya ma. Ma. Aku pamit dulu ya. Mau ke kantor ya. Enggak makan. Udah ma. Udah makan. Kalau enggak kuping saya. Sakit. Jangan ketawa. Nanti yang ketawa itu. Akan punya mertua kayak saya. Tapi saya senang. Minimal kalau saya telepon. Ma. Aku mau makan ya. Makan apa kamu? Apa terserah mama deh. Udah. Tinggal telepon. Dimasakin. Dikirim pakai ojek. Keren kan? Jadi itu enggak rugi. Itu berkat. Sama-sama kita menerobos. Ketempat lawan musuh itu. Dan kita akan berhasil. Karena Tuhan telah menunggu kita. Kepala. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Kita bergandengan tangan. Gereja HICC Kupang harus mau dan harus belajar untuk bergandengan tangan. Saya mesti tegaskan itu. Jangan sampai tahun depan, dua tahun depan, bangkunya makin banyak yang rosong. Kita kan enggak mau begitu ya. Gitu? Karena kita bilang, kita harus pergi keluar membawa jiwa-jiwa baru ke tempat ini. Setiap kita yang ada pagi hari ini. Termasuk anak-anak kecil. Maka itu ajari anak kita. Nah, kamu di sekolah, ajak teman kamu ke sekolah minggu. Di mana, Pak? Di HICC Kupang, dong. Begitu. Saya mulai ajari anak saya. Nah, panggil teman-teman kamu yang enggak bergerja yang malas. Bawa ke gereja kita. Kop lampu. Supaya makin banyak jemaatnya. Makin banyak orang bisa mengenal nama Yesus. Hujan pertempatan terjadi. Waktu anak-anak kecil masuk ke gereja, orang tuanya masih di rumah. Masih tidur. Masih nyenyak. Minggu pertama. Minggu kedua. Minggu ketiga. Minggu keempat. Orang tuanya akan duduk di sini bersama-sama dengan kita. Dan dari mereka sudah bertobat, keluarga besarnya akan datang ke tempat ini. Bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Ayo, Bapak Ibu. Masih banyak tugas kita. Amin. Siapa yang terbeban untuk membawa jiwa-jiwa baru ke tempat ini. Angkat tangan tinggi-tinggi. Jangan ragu-ragu. Jangan begini. Tinggi-tinggi. Karena Tuhan mau melihat orang-orangnya. Karena ada video di surga loh. Kalau kita berani angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Tuhan lagi mencari orang-orangnya yang setia, taat, dan percaya. Tuhan enggak mencari orang yang pandai berhutbah. Tuhan enggak pandai orang yang menjago nyanyinya. Main musiknya. Tuhan lagi mencari orang-orang yang hatinya sungguh-sungguh. Mau melayani dia. Mau bekerja dengan Tuhan. Mau jalan keluar. Walaupun susah. Hujan. Ada badai. Ada musuh. Ada tsunami. Tapi mau berjalan keluar dari zona nyaman. Itu namanya terobosan. Dan saya percaya. Di akhir tahun 2024. Masa enggak ada sih satu jiwa akan duduk di bangku ini. Mungkin enggak. Mungkin enggak ya satu jiwa. Akhir tahun. Saya sangat percaya. Bukan satu jiwa. Tapi satu keluarga besar. Itu yang Tuhan mau dari kita. Maka itu tahun terobosan. Terobosan itu enggak gampang. Enggak enak. Enggak mudah. Tapi bersama dengan Tuhan. Kita mampu. Kita berhasil. Tapi bersama-sama dengan keluarga. Suami, istri, anak-anak. Jemaah Tuhan. Bergandingan tangan. Satu tujuan. Satu misi. Satu visi. Akan berhasil. Dan gereja di kiri kanan. Hebat juga itu hobimpek kupang itu ya. Bagaimana caranya? Percaya dengan saya. Bapak ibu akan di dekat. Eh mulai rame ya. Iya. Oh orang berdoa. Orang bersatu. Enggak ada yang namanya sikut-sikutan. Enggak ada namanya hitah-fitahan. Enggak ada. Enggak ada. Oh dia bego ya. Dia orang yang enggak ada. Yang ada. Ayo deh. Ayo kakak. Lebih giat lagi. Latihan musik aja. Enggak mau. Disuruh pelayanan. Aduh enggak bisa nih. Belum jago. Enggak malu ah. Jujur. Saya juga enggak mau jadi pendeta. Berkotba di sini. Enggak mau. Bukan saya itu. Kalau jual kacang di luar. Saya mau. Gampang. Tapi untuk firman Tuhan. Enggak mudah. Karena ini keselamatan. Otba ini keselamatan untuk Bapak Ibu dan saya. Tapi memang kalau Tuhan sudah siapkan. Tuhan pilih orangnya. Tuhan panggil. Tuhan persiapkan. Oh luar biasa Bapak Ibu. Ya. Saya sudah mengalami semuanya itu. Di gereja kami sana itu. Enggak ada WL. Ada WL tiba-tiba. Walaupun suaranya enggak seperti Mama Henny di sini. Atau Kakak Debbie di sini. Tapi puji Tuhan. Ibadah berjalan. Dari awal sampai akhir. Saya bilang. Tuhan itu luar biasa ya. Saya tahu isi saya bisa nyanyi. Tapi enggak sejago Mama Henny atau Kak Debbie di sana. Tapi. Telah dan selesai. Puji Tuhan. Saya bilang tadi malam-malam. Tuhan itu baik ya. Kenapa? Ya. Lu kan enggak bisa. Enggak WL. Tapi lu WL hari ini. Luar biasa. Kata Mama Mertu saya. Hebat ya anak saya ya. Iya. Bangga sekali Mertu saya. Anak gue hebat ya. Ma. Tuhan itu lebih dasyat. Jangan itu. Jangan takut. Ya. Karena banyak dari kita. Enggak menjadari. Tuhan itu. Waktu Tuhan panggil kita untuk melayani dia. Yang Tuhan telah siapkan segala-galanya. Iya. Jadi kalau dipanggil nanti besok. Ada undangan dari Pak Deddy kepada siapa di sini. Tolong ya bawa firman yang rendungan pendek saja. Jangan ditolak. Aduh Papa. Aku belum pandai loh. Enggak bisa ngomong loh. Enggak tahu. Hati-hati. Waktu kita menolak undangan dari Tuhan. Takut-takutnya. Kehidupan kita juga dipotong. Atau ditahan. Kayak keran ya. Kalau keran air kan kalau dibuka. Banjir ya. Kalau ditutup. Mati kan. Jangan sampai kerajaan ditutup. Saya mau lihat. Banyak jiwa di sini. Banyak jemaat di sini. Yang semestinya sudah bisa bawa firman. Sudah bisa menjadi pemimpin di tempat ini. Suka atau enggak suka Bapak Ibu. Saya juga semakin tua kan. Pasti Ibu Gembala juga begitu. Sudah sadar kami itu. Ya yang lebih ringan lagi. Anak-anak muda harus panjang ke depan sini. Menggantikan. Kami yang sudah mulai berumur. Ayo. Jadi satu. Saling mengasihi. Harus. Keluarga itu. Satu. Gampang dan suka mengampuni satu dengan yang lain. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Di kolose 3 ayat 18 sampai 21. Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Berbunyi demikian. Hai istri. Istri. Tunduklah kepada suamimu. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami. Kasihilah istrimu. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak. Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai Bapak-Bapak. Janganlah sakiti hati anakmu. Supaya jangan tawar hatinya. Ini gak gampang. Saya punya anak 4. Sebelum saya bersungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Saya galaknya ampun-ampun. Saya galak sekali sebagai orang tua. Karena saya gak mau anak-anak saya itu bertumbuh seperti saya. Jadi saya sangat keras sekali. Tapi saya disadari, diingatkan. Memangnya kalau dihajar setiap hari, apakah akan berubah? Enggak. Kalau dihajar setiap hari, apakah akan berubah? Enggak. Gunakan mulut ini. Untuk membangun, mendorong mereka agar lebih pandai lagi. Agar berubah hidupnya. Itu yang saya lakukan. Nah, begini saja lebih bagus. Begini saja lebih baik. Oh iya, Pak. Dulu, nak. Titik, titik, titik. Ada kata-kata yang lainnya. Kasihilah istrimu. Itu gampang sekali kalau ada maunya. Suami-suami, betul? Nanti yang pacaran sekarang masih gandengan tangan. Lama-lama buka pintu, kejeduk. Kamu tuh, matanya dimana sih? Buta ya? Udah kacamata, mata belok, masih gak dekat. Ya begitu. Emang gak bisa ya? Nah, ini kamu sakit ya? Sakit dimana? Kan bisa kan? Gak usah teriak-teriak kan? Sudah, serp. Padahal gak pandai. Norak. Ayo, yang masih pacaran. Gak apa-apa kan ditegurkan ya? Yang sudah menikah juga, kalau suaminya masih marah-marah, ditegur. Pak, kata Pak Billy tuh, saya tuh mesti dikasihi. Kan ada firmannya di sini, di kol C3 itu. Saatnya setiap kita. Bagaimana kita bisa menang dalam menerobos kalau istri-istri aja kita gak kasihi. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Jangan diseruduk. Seringkali, istri itu menjadi banteng. Gitu loh. Jadi ayo. Sua istri, tunduklah kepada suamimu. Karena itu imam. Itu kepala. Jangan diseruduk. Kasian kan? Katanya, menjadi penjaganya. Tapi, yang penjaganya diseruduk sendiri. Ini kan kesian. Yang terpenting dari segala-galanya, Hai anak-anak, pastilah, hormatilah orang tuamu. Kalau anak-anak tidak menghormati orang tuanya, nanti gak ada berkatnya. Mungkin orang tua kita itu gak pandai. Ada dari kampung, udah susah, melarat, sorry maaf, melarat, mungkin miskin sekali, gak sekolah, tapi mereka tetap orang tua kita. Orang tua saya gak sekolah tinggi. Cuma sampai di SMP satu, satu sampai di SMA. Yang satu sudah meninggal, tinggal mama saya. Sekalipun dia sudah sekarat, apapun juga, saya hormatkan orang tua saya. Saya hormati orang tua saya. Saya bangga ceritakannya itu. Karena itulah harta saya. Jadi anak-anak yang masih muda, yang masih punya orang tua, sebentar pulang WA. Ma, apa kabar? I love you. I love you, I miss you. Kebanyakan orang Indonesia itu yang malu, ibu Gembala, untuk bilang, Ma, I love you. Ma, I miss you. Malu, kenapa? Tidak tahu kenapa. Padahal itu orang tuanya sendiri loh. Kalau bilang sama cowoknya, Yang, I love you so much. I miss you so much. Ayah, bohong, itu gombalan. Iya. Berapa kali kita punya pacar, menyakiti kita? Banyak, pasti ada ya dua kali. Orang tua kita itu mengajari kita, membekali kita, biayai kita sekolah, sekalipun dia mesti mengutang, mungkin di sana sini, mungkin dia harus pinjam uang di sana sini, dia berjuang. Itu orang tua kita. Duta besar dari surga, untuk bapak ibu dan saya, yang ada di rumah itu. Dihargai, dihormati. Jangan kalau orang tuanya kayak papa dia yang dokter, baru, ini papa saya loh, seorang dokter. Kalau, bapak itu dia pemulung, siapa itu Bill? Bukan, gak tahu siapa itu, tetangga gue kali. Bill ini saya, bukan dokter Bill ini. Kalau dokter Bill ini, saya bilang dokter Bill, kalau Bill ini, saya bilinya. Oh enggak, saya bangga dengan mama saya. Sekalipun dia gak pandai, gak sekolah tinggi. Jadi, anak-anak yang masih punya orang tua, hormatilah orang tuamu. Nah, yang bapak, dan mau jadi bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Karena mereka juga punya perasaan, betul? Kalau masih kecil, gak mengerti. Nanti umur, 3, 2, 3, 4, 5 tahun, dia dengar, dia pikir, dia masukin di hati. Dan apa yang dia dengar, masuk di sini, waktu dia bertumbuh, terekam semua kata-kata itu. Kamu tuh emang, bego seperti mama kamu, seperti kakek kamu, emang kamu gak bisa baca, seperti tetangga, oh tetangga ya, oh pertepi tante kamu. Itu akan terekor, di otaknya, di hatinya, dan itu yang dia bawa, sehari-hari. Dan saya berdoa, hari ini, saat ini, bapak ibu dan saya, yang mendengarkan firman ini, berubah, dan bertobat. Amin. Setia, dan saling menghormati. Poin ketiga. Jadi kalau keluarganya, saling mengasihi, muda, dan suka mengampuni, satu dengan yang lain, yang terakhir, setia, dan saling menghormati. Kita akan sampai ke tujuan, waktu kita terobos, sekalipun ada badai, ada tsunami, ada hujan besar, ada banjir bandang, kita akan lewati semuanya, dan kita akan menang, meraih kemenangan itu. Amin. Sekali lagi, gereja HICC Kupang, adalah keluarga besar kita. Kalau ada adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, yang orang tuanya di kampung, gak apa-apa, doakan mereka. Semua kita masih punya keluarga, di tempat ini. cari tahu, berkenalan, lebih akrab lagi. Maka itu, kalau ada komsel, ikut komsel. Kalau ada doa-doa tengah minggu, datang ke doa tengah minggu itu, berkenalan, satu dengan yang lain. Jangan sampai sudah diundang, berkali-kali, bu, pak, saya mesti kerja, mesti begini, mesti begitu. Dari lima kali undangan, tiga kali benar, dua kali, karena malu, mesti kerja. Berbohong akhirnya, gak ada gunanya. Datang ke persekutuan, dengan orang-orang yang benar. Orang-orang yang ada di tempat ini. Coba lihat sebelahnya. Orang benar sebelahnya. Coba, melirik ke samping. Oh, bapak, oh, engkau itu, oh, kakak itu. Dah? Ingat ya, jangan sampai di pasar, atau di mana-mana ketemu. Halo, pak, siapa ya ini orangnya? Iya, saya pikir, lampu pang itu, gak begitu gede kotak-kotaknya ya. Jadinya, kalau ketemu di, apa itu, hyper mart, sampai itu, jangan sampai kita lupa. Saya lupa. Siapa orang itu? Oh, yang botak itu, yang botak tadi ya. Kan parah. Ayo, cepat dikasih oleh Tuhan. Saatnya, setiap kita, untuk berubah. karena masih ada kesempatan. Amin. Pertobatan itu, setiap waktu. Bukan hari minggu saja, atau hari Senin, enggak. Setiap waktu. Waktu Tuhan lawat kita, jama kita, sudah waktunya, untuk setiap kita, berubah. Dan berima dia sebagai, apa namanya, sebagai keselamatan, secara pribadi. Amin. Saya mengundang pemusiknya, dan WL di tempat juga depan. Terima kasih. Terima kasih.